Puncak kesuksesan seorang wanita itu sebenarnya cuma dua Jadi ketika bukan menjadi manager, bukan ketika sekretaris, bukan ketika dia memuasai bisnis, kalah, enggak Tapi puncak kesuksesan seorang wanita adalah Satu, ketika dia telah mendapatkan rindu dari suaminya Atau yang kedua, dia berhasil mencetak putra-putrinya bermanfaat untuk agama Allah Dan agama Allah merasakan manfaatnya dari kehadiran mereka, anak-anaknya Itulah suksesnya seorang wanita di hadapan Allah Siapa yang tidak beruntung ke Imam Bukhari ibunya? Imam Bukhari itu ketika kecil buta, dia buta Siapa yang kemudian terus-terusan mendoakan putranya itu? Ibunya, ibunya tumpah air matanya di setiap waktu yang mustajim Akhirnya Allah memberikan karamah, putranya maupun melihat Dan akhirnya diwakafkan di jalan Allah Kemudian hafal ribuan hadis, menyusun satu kitab yang paling benar Setelah kita pula Dan kitab itu adalah suhaib Bukhari oleh Imam Bukhari Terima kasih telah menonton!